Warga Negeri Kamarian adakan syukuran pengerjaan jalan dan talut pantai. Masyarakat Kecematan Kairatu Desa Kamarian Amaluhi, Dusun Hitarwe, mengadakan acara makan patita bersama sebagai bentuk puji syukur dengan telah dilaksanakannya pembangunan proyek jalan sepanjang kurang lebih 5 km yang melintasi Negeri Kamarian Amaluhi. Pejabat Negeri Kamarian Amaluhi, Marlis Siwalete, kepada tim Demes Media Group menjelaskan, kegiatan acara syukuran yang dilaksanakan ini melibatkan seluruh masyarakat desa hingga dusun dalam bentuk makan patita yang dilakukan bersama pada hari Rabu pada sepanjang jalan di Negeri Kamarian, Dusun Hitarwe. Kegiatan acara makan patita bersama dilaksanakan ini, kata Siwalete, sebagai bentuk rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Maluku bersama SKPD terkait dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi yang telah melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 5 km dan juga pembangunan talut pantai pada Negeri Kamarian Amaluhi. Dikatakannya selama ini berbagai harapan keinginan masyarakat di Kecamatan Kairatu terkhusus di Negeri Kamarian Amaluhi sangat mengharapkan adanya pembangunan jalan aspal pada ruas jalan yang melintas di wilayah Negeri Kamarian termasuk talut penahan ombak dan keinginan tersebut baru terrealisasi saat ini. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa syukur dan ucapan terima kasih mewakili masyarakat Negeri Kamarian Amaluhi, maka dilaksanakan makan patita bersama dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan perangkat negeri, para tokoh agama, tokoh pemuda, serta juga Babinsa dan Babinkam Tipnas di sepanjang ruas jalan Negeri Kamarian, Dusun Hitarwe. Diharapkan kedepannya akan kembali dilanjutkan dengan proyek pembangunan lainnya yang akan menunjang berbagai kegiatan masyarakat di sekitar Kecamatan Kairatu, terutama kegiatan perekonomian di Negeri Kamarian, di mana transportasi darat akan semakin lancar dalam membawa hasil pertanian dan kelautan. Begitupun sebeliknya, distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat akan semakin lancar dengan terbangunnya sarana dan prasarana penunjang berupa jalan dan jembatan, serta lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Kairatu, Kaupaten Seram, bagian Barat. Kami pemerintah desa, mulai dari saya sebagai penjabat, sampai kepada Bapak Kepala Dusun, bahkan juga RT yang ada di Negeri Kamarian, sangat terima kasih, karena memang pembangunan talut pantai, maupun pembangunan jalan ini merupakan keinginan dari masyarakat yang baru sampai dengan hari ini dia jalan dengan baik. Dan puji Tuhan, di busung kami ini sudah selesai, busung kita Rui, sehingga kita melibatkan langsung dari pihak busung, dalam hal ini Kepala Dusun bersama dengan RT, untuk sama-sama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini, Bapak Gubernur Maluku, Bapak Kepala Dinas CUTR Provinsi Maluku, yang mana sudah mewujudkan keinginan masyarakat yang ada di Negeri Kamarian, semoga apa yang menjadi harapan kami ke depan juga bisa dijembatani oleh pemerintah untuk bisa membangun negeri kami tersebut ini. Seperti yang diketahui, pelaksanaan pembangunan proyek jalan milik pemerintah Provinsi Maluku yang telah dibangun sepanjang 5 km, dengan nilai anggaran sebesar Rp2.945.561.000, dapat dilaksanakan dengan baik. Seluruh rangkaian kegiatan syukuran dalam bentuk makan patita bersama oleh masyarakat Negeri Kamarian Amaluhi, Dusun Hitarue yang dilaksanakan oleh Panitia Kegiatan, tetap mengedepankan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang diberlakukan. Terima kasih sudah menonton!